selamat datang kembali di channel media berdasar kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara cetak BAP di emis monitor online nah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya silahkan simak video ini sampai selesai baik sahabat media bersatu kita langsung saja masuk pada emis monitor kemudian login menggunakan akun lembaga kita perlu dipahami bahwasannya proses cetak BAP di emis monitor online ini berbeda dengan emis madrasah online kalau di emis madrasah BAP ini terdiri dari beberapa lembar yaitu dari BAP lembaga kemudian BAP siswa guru dan sarpas berbeda dengan di emis monitor dari semua komponen ini dari lembaga siswa guru dan sarpas ini hanya terdiri dari satu BAP saja nah ini adalah kelebihan dari emis monitor online kemudian cara downloadnya juga sangat mudah yang pertama kita cek dulu data-data di lembaga kita apakah sudah valid atau tidak baik itu lembaga siswa kemudian guru kemudian ruang atau sarpas nah kalau ini sudah valid maka tinggal kita klik disini yang warna merah konfirmasi data kemudian kita klik ok kemudian disini konfirmasi data hanya bisa dilakukan sekali sudah yakin kalau kita sudah yakin maka kita klik ok kemudian disini klik ok kalau kita sudah konfirmasi data seperti yang saya lakukan tadi maka langkah selanjutnya adalah cetak BAP yang ada disini kita tunggu proses hingga selesai nah disini proses cetak BAP di emis monitor sudah selesai kemudian disini juga sudah lengkap datanya sudah lengkap maka ini tinggal di print kemudian ditanda tangan oleh kepala setelah itu di scan dan di upload kembali nah untuk tutorial uploadnya bisa kalian cek di channel ini juga atau bisa cek di kolom deskripsi di video ini nah baik sahabat media buat satu kalau kita sudah cetak seperti ini maka otomatis kita harus download atau print cara domennya seperti ini kita klik disini kemudian kita letakkan di folder dimana kita inginkan atau bisa kita langsung print sama kemudian kita save kemudian kita save tinggal kita buka menggunakan aplikasi PDF nya nah disini sudah selesai tinggal kita cetak kemudian kita tanda tangan oleh kepala kemudian stempel nanti di scan dan di upload ke emis monitor lagi baik sahabat media bersatu sampai disini tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa jika punya saran dan kritik silahkan ketikkan atau coret coret di kolom komentar untuk agar channel ini lebih berkembang dan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa supportnya klik subscribe kemudian tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan tutorial terbaru dari media sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih